Hai semua bersama gua kalian gue main game blacklover mobile cuya BCM Global tentunya dan kali ini gue game di akun gue sendiri tentunya ya di akun gue sendiri dan sini gua pengen ngonten tentang World match cuya jadi sekarang sudah mulai dari garenanya langsung ya turnamen langsung dari Garena nya bukan turnamen dari kayak orang pribadi yang bikin bukan ini dari Garena langsung World match dan ini ada event di in-game nya ya dan disini ada Lord gua nih ada Lord gua ya yang mengwakili Medenkia untuk mewakili Indonesia di event World match ya jadi disini event di bawah ya World match real team turnamen PvP anjay udah mulai nih ada di nyaket Jepang juga di versi Jepang kan ini ada ya Word mes seru ini coy semoga nanti bisa nonton sih semoga ya semua gua ada waktunya sih pergi sekarang manis kok bisa nah ini ngebak nih pergi sekarang di sini kita bisa area prediksi sini ada area prediksi kita prediksi dari sini ada reward seharusnya ya Bersalah reward nah ini gua belum pilih tim kita lihat dulu sini hadiahnya apa berhasil memprediksiin pertandingan dapat 10 tiket gacha buset Bang ya dapat 10 tiket gacha lumayan itu gua butuh si stamina terus ini ada peti LR gear Summon ya sini ada tiket ya seenggaknya bisa predik menang lah ya dapet tiket lah enggak 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 prediknya bener gitu di sini kita bisa lihat informasi timnya sini ada TW tim si beri Mekio gua nggak tahu nih beri Mekio orang mana ya orang Indokan nih kio ke orang Indokan itu ya aku atau orang mana sih beri kio ini TW tim di tim kedua ada as-team as-team adalah dua-duanya dari Medan Kia Bang ya dua-duanya dari Medan Kia dari Ordo gua ya Ordo gua pertama kali main BCM BCM Global tuh pertama kali pas gue menang aku Natalia itu emang pertama kali Ordo yang gua masukin tuh ya ada di Medan Kia karena di game lain itu gua juga ada di Medan Kia dibawa sama si Atalia Bang ya tentunya di bawah sama si moderator gua di sini ada Delion ya Delion di Anjay Lord Lord para kita nih Waduh Delion skis RBL ketua Medan Kia sekarang dia yang megang karena ketua yang kemarin tuh udah pensi orangnya cuy jangan ada wakilnya adi FMC jadi FMC satu tim sama Delion ya ini dua-duanya Medan Kia Iya emang ya bedan Kia power ini bos jadi ini kayaknya mewakili Indonesia kayak cuman as-team ya kayaknya sih gua nggak tahu kalau tim lain tuh kayaknya ada beberapa gua kenal gua tahu itu youtuber luar juga ya orang luar nah disini gila ini dia Hero andalannya nih Hero andalannya ada Ratu penyihir Charlotte Mimosa dan sini Delion udah mulai main Yuno Ijo ya gua dilihat sih kemarin konten yang sempat dihapus dia itu ada Yuno Ijo gua ada Yuno Ijo ya dan kayaknya udah siap dia jadi siap dia dan sini ada mono biru nah ini yang dibawa itu pasti karakter yang akan dipakai sama YVC FMC ya sebenarnya VMC tubuhnya banyak sih dia punya banyak ya jadi dia bisa kalau misalnya heronya di band itu dia bisa pakai metal lain lain apa tuh banyak serius di akun Lupin itu banyak ya dia bisa mono merah bisa mono biru bisa ada mono hijau mau momen mono campuran mono-mono campur itu juga bisa ya Julius ada dia ada siluk tentunya ya udah pasti simono birunya terpakai look sebenarnya ya dia ada Zora dan ada William William itu bintang lima kok nggak salah William dpn dpn ini William dpn ini bintang lima setahu gua yang sama tanglima disini ada Zora Zora juga disiap ya mudah-mudahan aja bisa menang ya di sebelahnya ada TH team TH team ini apakah orang Thailand ya orang TH ya ya TH team yang Thailand Thailand mungkin ya gua nggak tahu sih gua nggak pernah li gua nggak nggak tahu sih nggak pernah nonton juga kalau dia youtuber misalnya bener-bener gua nggak tahu nih siapa Kelmi BB dan gaingit siapa ya ini gua nggak tahu sumpah belum ada yang tahu nggak dia siapa gua tahu ya di sini hampir sama ya kayak punya ini hero-hero yang bakal dipakainya ini hampir mirip kayak si FMC nih dia ada look ada si William defender dan ada mono merah ya di bawahnya ada mono hijau juga mirip kayak strategi yang bakal dipakai sama di Leon mirip-mirip bakal arbutan hero sih nanti ini lebatan hero ya lebatan hero dan apa yang di band sebenarnya ya untuk band paling enak tuh band Black Asta ya band Black Asta itu udah pasti kemungkinan lu menang tinggi juga tinggal ya tinggal atur aja lah kayak gimana meta yang lain-lain bagus untuk lawan yang paling ya dia pasti pakai mono hijau sih kalau beli asal lubin ya nggak mungkin ya pakai atau penyihir tapi beli asal lubin gitu nggak mungkin pakai Yunonya pun nggak kepake Yunomera nggak akan dipakai ratu penyihir nggak akan dipakai bareng si eh mere nggak bisa nggak mungkin nggak bisa sih susah ya kalau kita kita band Black Asta udah pasti dia nggak akan pakai dua hero yang kayak Yunomera pertama nggak akan kepake bahkan Charmix pun nggak akan keluar darat penyihir nggak akan kepake tinggal band Black Asta dia akan mau nggak mau main mono hijau mono hijau mau nggak mau sih dia akan masukin mono hijau sama mono biru ya itu juaranya sih bakal main tinggal band aja sih soalnya banyak tuh pasti udah banyak yang siapin beli asal tuh oh ini ada Julius ini WS tim orang-orang mana orang-orang AS atau orang Singapura kah atau Kanada nih Kanada kali ya WS tim ya Kanada kayak nih WDW disini masih memenjulius Julius William dia bawah ini yang paling bahaya itu ini merek William nole merek William nole atau lagi siapa ya kemarin ya gue lupa deh atau lagi Charlotte kayaknya Charlotte ya merek William Charlotte nole nolanya bintang lima nolanya bintang lima itu gila jadi William main sped talent tiga di sebelah William merek William jalan duluan kalau menang sped kombin attack merenya ninju kan ada nole damage yang diterima itu lebih sakit lagi kalau apalagi kalau nolanya bintang lima buh dalem banget apalagi merenya tuh emanteknya tinggi ya Rp80.000 ke atas buh langsung modar yang immortal langsung nyala immortalnya itu udah pasti sekarat-sekarat semua ya tinggal skill 2 ulti bubar sih itu kombo agak ngeri juga sih kadang cuman itu ada konternya lagi ya emang ini game penuh counter ya gimana nasib-nasib aja nanti lain api pakai apa lawannya dapat apa gitu nah kalau ini gua tahu nih kalau ini Anto ma bless jaya gua tahu ya ini youtuber-youtuber luar gue tahu nih gua tahu game mana merah sih kayaknya kemungkinan tinggi ya kalau lawan Anto ma bless jaya harus Ben beasa kayaknya Ben beasta cari minyak akan keluar Ratu penyirat nggak akan pakai ya Anto merah nggak akan kepake tinggal Ben bea stanya sih Ben bea stanya dia mau nggak mau mainnya Mono Ijo tuh Mono Ijo amanya si Yuno Ijo kayaknya dia agak susah sih ini kalau kena Ben bea staya keble Asta kena Ben udah nggak akan masuk deh udah limulutv Queen buah ini kurang lebih yang bersama ya tapi di ngeri juga nih dia masukin bugleon ya di situ ya tapi ini ada fitur bandnya nanti pas pertandingan kalau nggak ada Ben Hero ya udah sih usah juga kalau nggak ada Ben Hero ya moga-moga ada Ben Hero lho kalau ada Ben Hero ya mau nggak mau keble Asta di Ben biar dia main Mono Ijo nih tapi sini nggak masukin Charmix sih ya nggak masukin Charmix juga kalau biasa di Ben ya ini bakalan jadi main main ini atau main Mono Ijo Mono Ijo dia kurang satu nggak bisa bisa sih Mono Ijo pas ya empat ya bisa di bisa-bisa nyala di Mono Ijo nya empat ya pas ya jadi kalau beasa di Ben pun kayak dia nggak ada Charmix itu enggak ada Juno merah juga berarti ini Ben bukan yang lain-bisa ya yang di Ben Mimosa ya kalau di Benin Mimosa kayaknya di Ben kalau Mimosa ya di Ben game Mono Ijo campur beasa atau penyihir yang bawah nih ya kurang lebih sama nih Gansu KZ hit you gue youtuber juga nih ya latam tim nggak tahu nego siapa nih dari juga nih kurang lebih arunya bersama sih menarik lah ya jadi disini gua akan predik dulu gua akan pilih ASTM ya gua akan pilih ASTM sih menang untuk TH team lawan WSTM coba ya ntar TH team WSTM TH team yang mana ini WSTM TH team yang mana ini nih gua gua nggak tahu nih mana menang ini siapalah ini sih kemungkinan monored sih ini mono Ijo ini ada Julius dan ini wah ini kayaknya gua akan pilih TH team yang mungkin ya gua akan pilih TH team mungkin di situ TH team masuk di sini di sini gua akan kembali habis ini lagi ya kalau bisa ya belum bisa predik lagi ya gua mau predik ke ASTM lagi cuy jadi pasti ASTM sini TH team WSTM lawan EU WSTM Anto BZ dawan EU ini siapa ya gua nggak tahu EU gua akan pilih ke timnya Anto WSTM 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 masuk oh lantimnya langsung masuk gila keren juga si lantim langsung masuk sini ya udah ini gua nggak bisa pilih lagi ya gini doang ya tiga tim ya ya moga-moganya nih predik gua bener tapi ini yang agar ragu ini antara TH team lawan WSTM nih bisa jadi menang WSTM sih tapi nggak papa lah ya siapa tahu aja emang menang si TH team udah kita akan prediksi semoga si ASTM juga bisa menang karena itu perkewakilan dari Indo dan itu ada ketua dari Meden Kia sekarang dan ada YVMC juga di situ semoga bisa menang ya ya udah jadi gitu aja lah ya konten kali ini ya gua hanya membahas turnamen world ya war match yang ada di Garena yang ada di BCM yang dimulai dari gamenya langsung ya berarti itu di dimulainya eh eventnya itu dibuat sama si Garena langsung mantap juga ya Bang ya ya udah mungkin mungkin gitu aja konten kali ini Oke thank you thank you